berikut ini cara menghubungkan keyboard bluetooth ke laptop jadi untuk kalian yang punya keyboard bluetooth seperti ini yang tanpa kabel itu kadang punya dua metode untuk menghubungkan pakai receiver kemudian pakai bluetooth jadi disini yang saya gunakan keyboard logitik ini cuma pakai bluetooth jadi ada tiga mode bluetooth disini bisa kalian lihat ada bluetooth 1, 2, 3 jadi kita bisa multi device atau perangkat artinya kita bisa terhubung ke laptop kemudian ke hp ke tablet dan perangkat lainnya untuk itu kalau ingin menghubungkan jangan lupa dihidupkan dulu yang namanya keyboardnya seperti ini disini aktif di bluetooth 1 kalau ingin mengganti disini nah cukup tekan tombol ini kalau kalian menggunakan keyboard yang lain silahkan cari tombol switchnya untuk mengganti mode kadang cuma ada satu kalau yang saya gunakan ini ada tiga untuk itu kalau di laptopnya masuk ke mode penyambungan nah kalau di laptopnya harus masuk ke menu bluetooth ini kebetulan saya pakai windows 11 jadi kalau kalian pakai windows 10 silahkan sesuaikan kalau windows 11 untuk masuk ke bluetooth dari sini nah yang ini klik kanan saja di icon bluetoothnya pilih go to setting windows 10 juga seperti ini jadi pilih go to setting kemudian dari sini juga bisa pilih menu start pilih setting kemudian cari menu bluetoothnya yang ini bluetooth and device nanti pilih add device atau tambahkan perangkat disini kalau windows 10 silahkan dicari saja ada menu tambah perangkat nah disini pilih yang menu bluetooth ini bluetooth nanti kalau di keyboard nah nanti kalau di keyboard ini bluetoothnya teka lama tombolnya tombol yang ingin kita gunakan biasanya kalian ingin menggunakan bluetooth kedua teka lama atau klik dulu atau kali untuk menggantinya baru teka lama disini saya pakai yang ini yang nomor 1 teka lama sampai berkedip nah setelah berkedip seperti itu baru kalian lihat di laptopnya pasti akan terdeteksi nah yang ini ada keyboard muncul kalian pilih nah di keyboard nah di tampilan laptop itu kan ada kode ya 042741 jadi kita masukkan pin ini di keyboardnya kalian tekan saya seperti ini 042741 kemudian tekan enter yang ini nah seperti itu langsung menyambung jadi kode itu tadi dimasukkan ke keyboard ini lalu tekan enter baru bisa terhubung nah seperti ini bisa kalian disini ada statusnya connected berarti terhubung kemudian kalau kalian ingin coba bisa buka suatu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengetik seperti ini itu sudah bisa itu saja semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati